Perumatkan perang kepada kerajaan adri, perang yang berkecabuk terus-penerus selama puluhan tahun adalah perang yang terlama dan terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda. Setelah mereka menghancurkan lampadang keempat kelahiran, akhirnya lampu pisang mereka bakar. Kejadian ini mengingatkan aku kembali pada saat jertau poliswetor membakar pemerintah yang sejati. Hari ini kalian datang ke sini untuk salit bersamaku. Munya uronya kamu kehak mempisahkan urung-urung yang gertanya gaseh. Punca putnya adalah karena kabar-kabar penjajahnya. Kedirapah keberdekaan tanya, hak milik tanya, tanya pelantanya. Dan bonggir nyawung di tanya manjung nyanda di sini. Nasabah pun yang ulia dan pertanyaan jauh atas tubuh terut. Dan ulia rezon ke manjung di sini. Yang pernah ingat, ubib sari, mati sahih, cipna sama pilihan. Cipna kapinya nyang mati, atau lor nyang sahih bak tanahnya. Allah, 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 Allah. Ingat, fokus kita hanya dikubah. Kemerdekaan begitu mahal Ditambah lagi dengan pengkhianatan-pengkhianatan Yang dilakukan oleh jiwa-jiwa yang tidak pernah pegerti Akan artinya kemerdekaan Jendral, aku datang kemari Hanya karena kesehatan cipnya pemimpin kami yang sangat mengkhawatirkan Ketika beliau sudah di tangan kalian Berikan dia tempat dan pelayanan yang banyak Sebagai seorang pemimpin Aku minta Tuhan benar-benar bisa pegang janji Jangan pernah pisahkan cipnya dari Nangro dan rakyatnya Aku tidak mau mendengar kalian melakukan tindak pembuangan Dan aku sendiri tidak minta apa-apa Hanya itu cipnya Sering terjadi dalam kondisi yang tengah kita hadapi Dan hal itu membutuhkan kesadaran yang mendalam Atas pertimbangan-pertimbangan yang diambil Saya ingin mengatakan Dengan segala ketulusan hati Saya punya perasaan terlibat penuh dalam pengambilan keputusan ini Dan saat ini saya sangat prihatin sekali dengan keadaan jobnya Dan saya menyadari bahwa kedudukan saya saat ini Menentukan keputusan akhir Bang Laut Saya berikan janji saya sebagai seorang perwira Aku tidak tahu kejadian seperti Bang Laut Terpulang lagi Itu musuh kita yang paling besar Kalau ada di antara kalian yang imannya goyah seperti dia Aku ikhaskan kalian untuk pergi Sekarang juga Yang mau tinggal bersamaku disini Hanyalah aja satu pilihan Jika bisa hilang Cudnya Aku ingin bersamamu cudnya Gampang Ini bukan tempatmu yang benar Tapi aku ingin tempat bersamamu cudnya Belum waktunya Gampang Masih ada tugas lain yang harus engkau lakukan Bergabunglah dengan keluarga Tiro di Tamsin Dan beritahukan tentang kami disini Biar aku sendiri yang melenyapkan pengkhianat itu Kau harus ikhaskan aku disini doang Gila bersama penyai Ini pintaku Sebagai ibu dan pemimpin kalian Penyai Bangkitkan sebagai pejuang Maaf atas kedatangan saya cudnya Saya Kapitin Fitbit dapat perintah untuk menjemput Maafkan maafkan saya cudnya 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 Apakah cudnya mendengar saya Cudnya Biar salah faham Kesehatan beronu cudnya Kesehatan beronu Kianus Ini kekalahanku yang paling besar Bangkitkan oleh kesehatan beronu cedatlapan Tentangan terima kasih Pada akhirnya mereka mengasingkanku ke tanah Sunda, jauh dari tanahku Nanggrok. Dengan ini mengingatakan pemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak tak ramah dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Pada akhirnya mereka mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jarak tak ramah dan dalam tempu yang sesingkat. Terima kasih kerana menonton! Ribuan masyarakat Aceh larut dalam peringatan 72 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di lapangan Belang Padang, Banda Aceh, Kamis 17 Agustus 2017. Dalam peringatan itu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf didapuk sebagai Inspektur Upacara. Pembuangan teks proklamasi dilakukan serentak diselenggarakan pada pukul 10 pagi. Kami, angsa Indonesia, dibaca langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Banda Rukir. Sementara itu pembawa baki berisi bendera merah putih adalah Alia Randah Akilah, siswi SMA 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Bertindak sebagai Komandan Paski Braka adalah Ledda Armet Herli Murthy, lulusan Akademi Militer tahun 2014. Irwandi mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai 72 tahun kemerdekaan dengan rasa semangat dan optimisme yang tinggi, sehingga Republik ini semakin maju dan secara politik lebih stabil. Peringatan kemerdekaan Indonesia, kata Irwandi, beriringan dengan peringatan damai Aceh, di mana perdamaian Aceh yang dicapai melalui perjanjian Helsinki diperingati 15 Agustus, dua hari yang lalu. Di hari perdamaian dan kemerdekaan Indonesia, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menginstruksikan tiga hal kepada seluruh masyarakat Aceh, yaitu belajar, kerja keras, dan beriman. Karena itu, mari sama-sama kita membangun Aceh untuk mengejar ketertinggalan kita dari provinsi lain. Ya seharusnya Aceh yang mengurangkan bagian dari EKRI, sama-sama dapat membangun, mengejar ketinggalan, dan saya berharap agar Aceh ini menjadi satu provinsi yang lirik dalam segala bidang, dan melebihi provinsi lain, itu menjelaskan saya. Terima kasih kepada rakyat Aceh, kemudahan utama, dan kau belajar, kerja keras, dan beriman. Pamin, 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 kaki.